Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita memasuki di lahan pertanian di daerah Tegarjo ini adalah salah satu tanaman jenis kol atau kubis yang ditanam dan menemui kendala pada waktu saat musim kemarau tiba seperti ini kondisinya sangat miris sekali karena tanaman kol yang kekurangan air seperti ini penangkurangannya sendiri tidak mampu karena di lokasi ini jarang menemui air sumber air seperti ini sangat disayangkan sekali tanamannya sangat luas nah diselah-selah ini ada tanaman labu sebelum labunya menjalar lebih jauh bawahnya ditanamin kol tapi di tengah kendala pada waktu saat musim kemarau tiba tanaman kolnya akan berubah menjadi seperti seperti ini dia nyaris mati bahkan masih kecil seperti ini aja dia lihat sudah tua dia telurnya tidak bisa membesar sangat sayang sekali yang pasti tanaman ini rusak kita cek untuk satu tanaman kol di daerah Tegarjo nah disini ada hama kena hama hama nya sangat banyak sekali jadi untuk rekan-rekan petani Indonesia juga apabila terkendala dengan cuaca seperti ini penanggulangannya harus sering dikocor dengan air supaya tidak gagal panen kalau sudah seperti ini untuk petani sendiri nah disini nih ini ada hama hama yang yang akan menggerigiti tanaman kol lagi sudah kita antusiasnya tinggi panen bagus ternyata keterjang kemarau dan hama pun menyerang ini sudah paling bagus paling besar paling besar tapi seperti ini kondisinya nah ini adalah keserang hama ulap oke untuk kawan-kawan petani Indonesia ya inilah salah satu bentuk tanaman kol yang keterpa kemarau panjang seperti ini kekurangan air selamat menikmati